Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Leo, dan welcome back to my channel Oke, Leo, ketemu lagi bersama Nova Arsini, ya Hari ini hari Minggu, harinya kita istirahat sebenarnya Tapi dalam kamusku tidak ada kata istirahat, ya, Leo, ya Kita konten terus, kesempatan untuk bikin konten di hari Minggu Why, kenapa? Karena hari-hari Senin sampai Sabtu kita sibuk, ya, sibuk jualan Oke, hari ini, yes, di pagi-pagi Minggu ini kita mau review raketnya Lining Ya, gue bingung juga nih bilangnya, ini gimana ya, paket penjualannya aneh, kayak gini, Leo Nih, ini Lining mau jualan cover, kenapa jualan raket, gue juga kadang-kadang bingung, ya Oke, raket Lining dengan koper, koper, bukan koper ya, koper, nah, koper, tuh Yang katanya ini dipakai oleh pemain Singapura, lo, ken you, ya Oke, kita akan langsung saja mereview raketnya Yes, kita unboxing dulu, sini Jadi, seri ini adalah seri X-Force 90 Max Ada Tiger dan ada Dragon Nah, yang ini yang Tiger Nah, ini Ada gambar harimau di sini, ya, teman-teman, ya Dan yang ini yang Dragon Nah, ini Dragon Gambar naga, nih, ya, tuh, keren banget, nih, ya Koper-nya keren banget, ya, ini koper Oke Kuat tapi ringan Ini terbuat dari stereofoam, teman-teman Stereofoam, tapi ada semi-semi plastiknya Jadi, stereofoam-nya kuat banget, nih, ya Koper-nya, oke Kalau mau buka, ya, gampang aja Pokoknya kita wrapin dulu, koper-nya dulu Nah, di sini Ada logo Lining Nah, di sini, ya, logo Lining Terus, di sini ada Lining juga, nih Nih, tulisannya Lining Ini kan logo tulisan Terus, di sini ada, nih Bedcoat-nya Nah, sini, ya Tuh Terus, sudah Ini Ini pijakan Pijakan buat Kita bawa, ya Maksudnya kita bawa gini, ya Kayak ano aja, pokoknya Buat bawa kayak gini Kalian memang mau kegor pakai gini? Itu pertanyaan kuliah, aku juga bingung Kegor memang kita bawa gini Mending hadiah tas aja lah, daripada koper Tapi nggak tahu, entah itu buat promosinya mereka Gue pernah paham juga, tapi Bagiku seperti buang-buang duit Ya, gini Pakai koper kayak gini Oke Oke, kita buka aja Oh ya, harganya Harganya dulu, teman-teman Harganya ini Price list-nya dari Lining itu 4,8 juta Eh, jual ginjal dulu, teman-teman Ya 4,8 juta Tapi Itu ternyata price list, teman-teman Belum diskon Setelah tahu harga diskonnya itu Gue kaget Ya, jadi gue Coba kontenin dah Jadi, pas Ditawarin, yaudah Sini, bang Gue kontenin Karena Diskonnya banyak banget, teman-teman Dari 4,8 juta Itu jadi Sekitar 3,9an lah Teman-teman Itu masih Bisa lah kita tolerin dikit ya Dengan koper seperti ini Kalau 4,8 juta Kita Berat juga gitu ya, teman-teman ya Oke Kita langsung buka Jadi bukanya disini Ya, kalian ketek aja Nah, gitu Udah, beres Terus dibuka pelan-pelan Nah, ini isinya Tuh, isinya Seperti gini, teman-teman Sebentar Gue ambil ini dulu Kita ambil ini Biar enak Berkursi Jadi Dibuka Inilah raketnya, teman-teman Istimewa sekali Disini kalian dapet Ya, pasti dapet kopernya lah Kopernya pasti dapet nih ya Entah Mungkin ini buat teman-teman yang suka koleksi, teman-teman Kolektor Kolektor raket, ya teman-teman Karena Kalau gue pribadi Buat apa kopernya gitu Buat apa Ini ya buat di koleksi lah pastinya Kalau punya kolektor ya Suka-suka mereka kayak gini, teman-teman Tapi ini The best lah kopernya Dia steropon tapi kuat banget, teman-teman Steropon kuat Ya Oke, disini kalian dikasih Yang namanya ini apa nih? Grip Nah, ini grip Gue gak tau ini grip apa nih Kayaknya grip yang GP25, teman-teman Kalau gak paham juga Karena dia ada pesannya GP25 Dikasih warna putih semua Putih semua Ini sebenarnya sih menurutku ya Menurutku akal-akalan aja, teman-teman Akal-akalan aja Biar Laris Ya Sebenarnya harga raketnya yang mahal Cuma dikasih grip gini Karena kalian tau sendiri Warna putih itu kan warna yang kurang laku Ya, kurang laku teman-teman Jadi Gue dapat semua warna putih Gripnya ya Jujur aja gue dapat teman-teman warna putih Terus disini nanti ada baju Nah, ini baju Bajunya ini teman-teman Gue dapat semua X, S dan S Baju anak kecil semua Ya jelas Gue juga gak paham Karena random teman-teman Jadi kalian kalau beli raket ini Gak bisa tuh milik kaos Karena juga gue dapatnya random Dan gue dapatnya kebanyakan ukuran S sama XS Ya anggap aja kalian gak beli baju ya Gak beli baju atau kalian mau sumbangin ke anak-anak sembarang Bajunya ini dia berbahan turbo fit Turbo fit ya Turbo fit banyak lubang-lubangnya menyerap keringat Pokoknya it's the best lah kalau bajunya Tapi sayang sekali ukurannya Gak bisa milih kita Random Ya begitu Ini logonya juga timbul Keren banget teman-teman pokoknya ya Terus sekarang kita dapat senar juga Leaning number 3 Ya leaning number 3 Gue juga gak tau kenapa gak dikasih yang boost Tapi dikasih leaning number 3 Nah ini ya Ini Nanti kita coba pasang di raket ini Bagaimana kesannya pakai leaning number 3 ini ya Nomor 3 Oke Heating soundnya ada macam-macam Nah disini juga kalian dapat namanya buku Tapi gue gak bisa ngambil Gak tau caranya buat Ngelepas bukunya ini Buku panduan kayaknya Buku garansi apa panduan gitu ya Dan Raketnya Ini yang gue pegang sementara ini adalah yang seri Apa ini Dragon kayaknya nih Ya seri Seri tiger Seri tiger warna merah Ya Tuh warnanya merah kayak harimau beneran Merah orange dan macem-macem Ya Seperti harimau beneran Tiger Oke Oke Dan sekarang kita mau bahas yang seri Dragonnya Dragonnya Nah kebetulan seri dragon ini dibeli teman kita teman-teman Dibeli teman kita yang ada di riau sana Ya Terima kasih sudah beli ya Nanti kita pasang yang dragon teman-teman ya Nih Yang dragon juga sama Kalian dapat grip ya Dapat grip Ini warnanya putih juga Nggak bisa milih juga teman-teman Warna putih Terus juga dapat kaos Ya kaosnya dari lining sama Ada Bahan dry fitnya Eh turbo fitnya Tapi ukurannya nggak bisa milih juga Random XS dan S Kebanyakan gue yang dapat itu Terus ini logonya timbul Keren dan warna biru Ya teman-teman ya Terus leo disini ada senar juga sama Number 3 Lining number 3 Dan buku panduan juga sama ya Oke dan Ini dia racketnya Yang turbo Eh yang X-Force 90 Nah ini kita singkirkan dulu Kopernya teman-teman Kita singkirkan dulu semua kopernya Oke gue juga bingung Fungsinya kopernya ini buat apa teman-teman Biar lebih memah mungkin ya Ataupun mereka jualan kopernya Ya karena Kopernya mungkin agak mahal teman-teman Gue juga bingung Gue lebih memilih tas Daripada kopernya Kayak gitu Kalau gue pribadi Karena Ya tas bisa dipakai Kalau kita mau ke gedung bulu tangkis Bisa multipungsi semuanya Kalau koper gitu Isi pendapat kalian di kolom komentar Terba salah juga teman-teman Tapi Ternyata racketnya itu keren-keren Ini racketnya teman-teman Ini yang X-Force 90 Max Yang Dragon Dan yang X-Force 90 Max Yang Tiger Yang Tiger warna merah Merah warna ke orang-orang gini Dan yang Dragon warna biru Kayak di langit-langit Kayak warna langit Keren Untuk tampilan keren banget Sekarang gue mau bahas dulu yang Tiger Teman-teman yang Tiger dulu Karena Ini warnanya agak lebih Lebih keren Lebih keren Bedanya Bedanya apa bang? Bedanya dulu aja Bedanya Bedanya ini Bentar ada orang lewat Bedanya ini cuma di bagian sini doang Elastic shape-nya doang Nah yang disini dia Yang Dragon itu dia Sini medium ke steep Ya Kalau yang Tiger dia medium Itu aja teman-teman Itu aja bedanya Racket ini Jadi kan mau pilih yang mana Cuma beda di elastiknya Nah ini kan Medium steep Yang ini medium Tuhan beda Gue Linturnya juga beda Ya Oke gue mau bahas dulu yang Export 90 Ha Max yang Tiger Nah ini Tiger ya End cap-nya gini Hitam Hitam warna Copper gini Logonya warna copper Ya copper itu perunggu Terus disini Bagian handle grip-nya nih Keren abis Leo Tapi gue juga Fungsinya buat apa Gak penting banget nih ya Ini keren nih Yang warna putih ini keren Grip-nya Bawaan yang disini Ini keren Jadi kayak ada selirik-seliriknya Dan ini timbul Keren banget Tapi Buat apa Karena kita kalau main Kita lepas juga grip-nya kan Fungsinya itu Mungkin buat kemewahannya aja Teman-teman Disini ada bear coat Ada hologram Nah disini ada Soft dan hard Disini ya Tapi disini gak ada balance point-nya Tapi yang gue ukur Ini semua balance point-nya Di 302 303 300 sampai 300 Uangnya Sama semua 302 303 Segituan ya Oke Terus kita ke bagian kun-nya Kun penghubung Antara shape dan handle Handle-nya ada disini Nah dia bentuk Seperti Yonex Ini jarang-jarang ada Reket ini kayak gini nih ya Jadi Dia kayak Ibicap plusnya Yonex Ya ini Persis banget nih Cuma dia Dibikin dua gini Nah Keren ya Ini buat naruh jempol disini Ini keren Oke Disini ada Keterangnya 4UG5 30LBS Ya Gitu Tapi Ini gue yakin bisa Detect lebih dari 30 Teman-teman Wah kenapa Karena dia pake frame Agak kompleks sedikit Jadi masih Gue yakin bisa Dari 30 Nah ini Oke jadi Tipenya sini Power Ini SW Medium Head Heavy Nah ini kan Terusnya VRTP Text Gak tau gue itu apa 6,2mm Middle Flexible Nah ini Yang bikin Istimewa rakyat ini Dan mahal rakyat ini Mungkin Desainnya Nah mereka Ini mungkin Sewa desainnya Orang yang mendesain rakyat ini Mahal mungkin teman-teman ya Ini desainnya gue akuin Keren banget Keren abis ya Tapi untuk teknologi-teknologi Yang ada disini Gue rasa masih Setara rakyat-rakyat yang High endnya Bahkan Yang mid-range leaning pun Masih ada yang lebih unggul Seperti Turbo Chatting Z Yang habis gue review kemarin Ini Ya Tidak banyak kata-kata disini Teman-teman Cuma ya Untuk desain Tampilan grafis Semuanya Oke sekali Ini mungkin yang mahal Desain grafisnya Mungkin Kata-kata juga ya Paham Oke Di shape-nya ada Stabilized elastic shape Ya Ini ya Yang tadi sama Ada di Turbo Chatting Z Juga ada teman-teman Rakyat-nya Turbo Chatting Z Gue sudah bahas Itu rakyat Per-request-nya Netizen Itu keren banget juga Teman-teman Dari leaning Harganya cuma 700 ribuan Oke Terus isinya ada Uhe B-Shape Sama Seperti Turbo Chatting Tapi ini harga rakyatnya 3,8 juta 3,9 juta 3,9 ya segituan Hah Oke Terus disini Gak ada apa-apa lagi Gak ada tambahan Tulisan dan macam-macam Yang membuat Promosi rakyat ini Bisa untuk promosi Mungkin dia promosinya Ke desain teman-teman Tidak pakai tulisan Dan di bagian Frame-nya Tidak ada tulisan yang Mengatakan ini Harus Gini-gini Gini-gini Tengoknya gak ada Coba ada tulisan sini TB Nano Ya bahannya Terus plus M50 Terus pakai Super Crab Carbon Nah itu juga pengaruh Mungkin teman-teman Ke harganya Selain dari desain yang bagus Bahannya juga Ini Ya ini yang bikin dia Jadi rakyat High-end-nya Lining ya Tuh Terus ada yang namanya Disini Apa nih Wing Stabilizer Nah gue juga belum paham Wing Stabilizer Seperti apa Apakah sayap ini terbang Gak Gak tahu juga Tapi Disini dia Bentuk compact Ya Frame-nya compact Tuh Oke Seperti Yonex Jet Force 2 Yes Yonex Tolong dengarkan Kata-kata gue ya Kapan kalian bikin Yonex Jet Force 2 Pro Siapa tau mau bikin ya Karena Lining sudah nih Mau Ini dia kayaknya Mau ngambil alih Ke Yonex Jet Force 2 Karena Jet Force 2 Sekarang tidak ada Upgradenya Tidak ada New color-nya Tidak ada Penambahannya Sama sekali teman-teman Padahal peminatnya Rakyat Yonex Jet Force 2 itu Banyak Apakah Jet Force 2 Akan bikin nanti Seri Pro-nya Seperti RC Bersebelas Kan ada RC Bersebelas Pro Play Game Apakah Jet Force 2 Akan Seperti itu juga Tidak tau juga Karena Prime Complex Paling enak Rakyatnya Yonex Adalah Jet Force 2 Kalau menurutku pribadi Teman-teman ya Menurut kalian Seperti apa Silahkan isi di kolom komentar Oke Sudah Ini gromotnya Adalah 72 gromot Dan dia sudah pakai Ini Gromot yang U Sambung Dan ini Aerodinamisnya Sampai ke sini Teman-teman Oke Keren sekali Ini warna Tiger-nya Warna merah Merah ke oran-orenan Istimewa Teman-teman ya Ini desainnya Memang Yang mahal Itu desainnya Mungkin teman-teman Gue rasa Yang mahal Itu desainnya Teman-teman Cuma bahannya dipakai Oke Pemakaiannya Kurang lebih sama Seperti Yonex Foltric Jet Force 2 Kalau kalian pernah pakai Yonex Foltric Jet Force 2 Kurang lebih seperti ini Cuma lebih halusan ini Untuk seluruhannya Nah ini Yonex Buat Ini tamparan Buat Yonex juga Teman-teman ya Kan persaingan tuh Lini sama Yonex Kan lagi bersaing banget tuh ya Jadi Ya gue berharap Jet Force 2 keluar Yang seri Pro-nya kah Atau seri New Calor-nya Terserah teman-teman Tapi Sepertinya Yonex Bikin pro play game ya Gue gak tau juga Tour dan macam-macam Tapi gue berharap Yonex Foltric Jet Force 2 Itu keluar lagi teman-teman Seri Pro-nya kayak apanya Terserah Gue berharap banget ya Tapi belum ada kabar Dari Yonex seperti apa Oke Sekarang gue bahas yang biru Nah ini yang biru Yang Dragon Nah ini kebetulan Sudah dibeli juga Sama teman-teman ya Tapi gue juga Gak tau juga Ini yang rame Sama-sama 50-50 Ada yang beli yang Tiger Ada juga yang beli yang Dragon Ya 50-50 itu ya Jadi memang Kembali ke kalian Selera suka yang mana Nah kalau ini dia medium Yang ini tadi medium steep Cuma beda itu aja teman-teman Kalau menurutku pribadi ya Oke ini desainnya sama Seperti yang Tiger Isklusif banget ya For the best banget Desainnya Yang desain oke banget Dan yang membuat Di rakyat ini Tambah keren itu Jadi Tidak ada Ya wajar lah Laket high end ya teman-teman ya Tidak ada compang-campingnya Jadi Catnya itu bener-bener rapi Desainnya bener-bener tertata rapi Cat-catnya itu Tidak ada yang Miss-miss Jadi Seperti error Produksi itu Tidak ada ya Gromot Sama 72 gromot Disini dia sudah pakai Ini Gromot sambung juga Terus aerodynamics juga sama Sampai Ke gromot 5 Gromot 5 Sampai gromot ke 69 Oh Istimewa banget teman-teman Bahannya juga sama Disini Oh sini box shape frame Ada gak disini tulisannya Oh ada sama Gue lupa kasih tau Ada tulisan ini Box shape frame Nah jadi memang Frame nya Ngebok ini ya Ya sama kayak Portage Z-plus 2 Teman-teman Ini box shape Per frame Nah terus disini Bahannya sama Tibinano M50 Plus Super Red Carbon Tuh Yang bikin mahal Teman-teman ya Itu Sudah Tidak ada lagi yang berbeda Dan ini nanti kita mau pasang Dengan lining nomor 3 Seperti apa Heating sound yang ditimbulkan Ya pokoknya ini Kalau gue kasih tau Ya sama seperti Portage Z-plus 2 Ya Oke demikian Review kita kali ini Tentang raket X-Port 90 Max Kita ke mesin senar Sekarang kita mau Pasang senarnya Ya Oke Leo Kita sudah barusan selesai Melakukan penyelaran raket Di raket Lining X-Port 90 Yang seri Dragon Ya Dragon sama Tiger Sama saja Gak ada bedanya Cuma beda di bagian Setnya doang Yang ini medium stiff Yang Tiger Medium ya Untuk servisikasi Bahan semua sama Kita melakukan penyelaran Dengan senar bawaannya Lining number 3 Ya Yang dikasih di covernya Dan hasilnya Istimewa banget teman-teman Ini 28 lbs Andai kata Ini dijual raketnya doang Teman-teman Sama lining Gue kayaknya Terpijut juga Ini terpijut juga ya Terparik juga Untuk mengoleksinya Karena ini bener-bener Seperti Yonex Jet Force 2 Dengan desain yang lebih Extensive Lebih keren Abis teman-teman ya Ini Gue nunggu Yonex nih Biar Semoga orang Yonex Denger video ini Bikin tuh Jet Force 2 Mau digimanain tuh Biar bersaing sama X-Force nya lining nih ya X-Force 90 nya lining nih ya Ini mirip banget Sama Jet Force 2 Teman-teman Dan Pil pemakainnya Sepertinya ini Lebih unggul sedikit Daripada Jet Force 2 Tapi Gue entah Gak tau nanti Kalau apakah Yonex bikin juga Yang Jet Force 2 nya Nanti Yang 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 pro Apa yang gimana Dibikin seperti pro Ataupun Dibikin Jet Force 2 New Keller Atau gimana Gue gak paham Yang penting Gue berharap banget Biar bisa bersaing sama Yang gue mau sandingin Sama lining X-Force 90 Ini keren banget Suara Kencang banget Teman-teman Guaring banget Ya Setimau banget Oke Ini dia Lining X-Force 90 Ini tadi kita tarikan 28 LBS Dengan kita pakai Metode 4 simpul Teman-teman 4 simpul Gue tadi narik 4 simpul Sesuai request juga 4 simpul Ini raketnya Ya Aku memakainya Cuma Sayangnya Kita disuruh Beli koper Koper Gue bingung Itu buat apa Kalau untuk Kolektor raket Dia suka-suka aja Tapi kalau buat Gue yang Suka main Buat di lapangan Buat apa Gitu loh ya Itu aja sih Pendapatku Tentang Raket Lining X-Force 90 Max Jadi kalau kita mau Memiliki raket ini Sama aja Kita harus beli Kopernya dari lining Dia jualan Koper juga Teman-teman Kalau kalian suka Ngeraketnya Walaupun Kopernya Nggak Fungsi-fungsi Bagi gue Nggak Fungsi-fungsi Banyak Tapi Bagi para kolektor Fungsi-fungsi Banyak Jadi Serba Salah Silahkan Kalian Isi pendapat kalian Di komentar Seperti apa Terima kasih Setelah Tonton Video Dari Rampai Kasaputra Da 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 Da